Surat terbuka untuk Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda NTT yang Betah hormati Bapak, ini suara hati masyarakat NTT dan suara orang tua Yang mana Betah kemarin melihat berita bahwa yang lulus casis Polri, Dom Punama, son ada orang NTT asli Kalau begini caranya, gimana NTT bisa maju? Saya cukup kecewa sekali karena keponakan saya asli NTT tidak lulus 11 orang, NTT cuma 1 yang lolos, 10 orang Batak, NTT Zong Polda NTT kirim 11 kasis Taruna Akpol Pandal lulus dan terpilih ke Mabes Sayangnya, banyak yang berasal dari wilayah lain Kapolai NTT pun mengatakan saya tidak bisa intervensi hasil Oh ya, benar kah? Terima kasih 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 11 kota diberikan kepada putra-putri terbaik Nusa Tenggara Timur untuk mengisi dalam Akademi Kepolisian Republik Indonesia Tapi yang terjadi saat ini berdasarkan nama-nama yang telah ditetapkan hanya satu putra Nusa Tenggara Timur yang dinyatakan lulus Tentu ini menjadi sesuatu pertanyaan besar dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur Sehingga kami memohon kepada Bapak Kapolri agar segera mengatensi agar apa yang menjadi informasi di publik jangan lagi begitu lihat Karena tentu jika hal itu benar itu akan sangat menyakiti masyarakat Nusa Tenggara Timur yang dimana memiliki hak yang sama di dalam wilayah NKRI Untuk mengabdikan diri dalam penegakan hukum di negara yang kita cintai Dan tentu sekali lagi kami memohon dengan sangat jika hal itu benar adanya agar segera dibetalkan SK dan mengembalikan hak-hak anak Nusa Tenggara Timur Karena kami yakin membangun negara Republik Indonesia tidak dibangun oleh satu golongan, tidak dibangun oleh satu suku Tapi dibangun berdasarkan kebudayaan dan persetuan dari perbedaan kita masing-masing Sekali lagi Bapak Kapolri kami mohon dengan sangat agar segera ini bisa menjadi atensi tersendiri kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur Sekali lagi itu yang bisa kami sampaikan, salam tanah rantau, salam presisi Salam hormat untuk Bapak Kapolri di Jakarta, salam hormat juga untuk Bapak Kapol dari Kupang Hari ini warga NTT dihebohkan oleh sebuah pemberitan di media masa, bahkan media sosial ya Dimana hasil seleksi Taruna Akpol dari sebelas nama yang terungkap ke publik Sepuluh diantaranya itu bukan asli anak NTT Sepuluh nama tersebut disinyalir itu berasal dari Sumatera dan Bali Nah ini yang membuat kami warga NTT kecewa, bahkan marah Seolah-olah anak NTT itu tidak mampu Kita terus diperlakukan tidak adil Ada apa? Oleh karena itu, Komodo Lawyers Club, Pelabuhan Bajo NTT juga memberikan atau menyampaikan pernyataan sikap kami Yang pertama, meminta dengan hormat untuk Bapak Kapolri segera batalkan 10 nama Akpol tersebut Dan digantikan anak NTT asli Yang kedua, meminta dengan hormat Pak Kapolri untuk segera telusuri siapa oknum yang melakukan konspirasi terselubung Di balik seleksi Akpol, Taruna Akpol ini Dan jika ditemukan, diberikan saksi tegas Yang ketiga, meminta Kapol dan NTT untuk segera lakukan koordinasi langsung kepada Kapolri Bahwa reaksi di level publik, masyarakat NTT kecewa, marah, itu segera disampaikan Oleh karena itu, pada tempat yang sama Kita mohon kepada Kapolri, ini harus diatensi khusus Karena ini sering kali terjadi Ini yang terungkap ke publik Dan mafia rekrutmen Akpol ini Itu juga bukan isu baru Ini sering terjadi Ini yang membuat citra kepolisian yang tadinya sudah naik Bahkan jatuh lagi Sekali lagi kita minta Pak Kapolri untuk segera batalkan 10 nama tersebut Gantikan anak NTT Terima kasih Salam hormat Viral sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sebuah list nama-nama yang disebut Calon siswa Akpol dari Polda Nusa Tenggara Timur Yang telah lulus Dari unggahan akun tersebut Teriak dari 11 nama casis Akpol dari Polda NTT yang sudah lulus dan disebut akan dikirim ke Mabos Polri Namun nama-nama tersebut disorong netizen lantaran dianggap mayoritas bukan putra asli NTT Melainkan disebut bermarga batak Kesebelas calon siswa Akpol tersebut bernama Iudina Nasya Olivia Nah ini yang perempuan Arvid Theodor Situmeyang Sudah pasti ini marga batak Renol Arjuna Hutabarian Mario Christian Bernalutov Mungkin ini orang asli NTT Selanjutnya Bintang Lijaya Kita tahu ini orangnya Ketut Arya Adityanata Ini pasti Bali ya Biryan Li Sebastian Manurung Ya orang batak Timoti Abisai Silitonga Ya ini sudah jelas ya marganya sama dengan Kapolda NTT saat ini Muhammad Rizak Sanika Marjuki Ya Madison Juan Raphael Karena Silalahi Nah ini juga orang batak Dan Luki Nuralam Syah Ya Dari sebelas nama itu ada sekitar lima ya Yang bermarga ya Tetapi Pihak dari Polda NTT Mengatakan bahwa Proses calon Rekrut Taruna Akpol Sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku Dengan pengawasan yang ketat katanya Dalam semua tahapan rekrutmen juga melibatkan pengawas internal dan eksternal Ya Jadi Proses kelulusan calon Taruna dan terpilihnya calon Taruna yang mengikuti seleksi tersebut Sudah sesuai Dengan yang ada di TK Pusat Semarang ya Jadi Pihak dari Polda NTT membantah bahwa Orang-orang ini adalah Casis-casis titipan dari daerah lain ya Katanya ini Mayoritas asli NTT katanya ya Ya katanya Jadi Ada pun yang apa Yang mungkin bernama Dari daerah lain itu pun katanya sudah tinggal lama di NTT Begitulah Penjelasannya ya Kalau kebenarannya Ya terserah netizen lah Menginterpretasikannya seperti apa Banyak orang lucu-lucuan protes Soal calon Taruna Akpol dari NTT Padahal belum diriset Katanya Sebelas calon Taruna Akpol Dari NTT Yang dari sisi nama Asli orang NTT Hanya satu orang Padahal Hanya dari sisi nama Yang lain Diduga Berasal dari Luar NTT Sedih sekali ya Kalau orang ini Lucu-lucu kayak gini Hanya melihat dari sisi nama Padahal belum diriset Belum tentu juga Orang yang punya Nama asli orang NTT Belum tentu juga Benar-benar asli NTT Bisa jadi ada keturunannya yang mixing Dari luar Bisa jadi Begitu Tapi poinnya bukan disitu teman-teman Sudah sejak lama Diingatkan Bahwa Stunting Di NTT Itu Sangat tinggi Ingat Stunting Di NTT Sudah sejak lama diingatkan Itu Sangat tinggi Dan Bisa dilihat Hasilnya Sekarang Dan kita yang nikmati Sekarang Sebagai Orang asli NTT Dan sekarang Banyak orang Stunting Tiba-tiba Protes Soal Calon Taruna Akpol Dari NTT Anda Anda Reset dulu Sebelum protes Begitu Jangan-jangan Orang NTT Juga Yang merantau Di sana Bisa jadi korbannya Nanti Begitu Bisa jadi Ada orang NTT Yang ikut Tes Di luar Daripada NTT Dan lolos Begitu Bisa jadi Faktanya dulu-dulu Pernah terjadi Ada Teman saya Orang NTT Lulus Polisi Tes polisi Di Ambon Begitu Ada teman saya Orang NTT Lulus tes polisi Di Papua Dan ada juga yang Tentara Di Papua Lulus Lewat Jalur sana Begitu Jadi Di reset Pake Otak Gitu Tiba-tiba Protes Hanya soal nama Bocak 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 Padahal sudah Dikonfirmasi Samanya Foldanya Sendiri Humas Foldanya Sudah Mengkonfirmasi Bahwa Penyelenggaraan Tes Sudah Berlangsung Secara Benar Secara Baik Itu Sudah Dikonfirmasi Oleh Humas Folda Sendiri Begitu Jadi Dipastikan Tidak ada Kecurangan Di sana Nah Sekarang Kok Kita tiba-tiba Protes Tanpa Reset Gimana Lucu kan Itu Sekali lagi Poin saya Bukan di sana Poin saya Sudah Sejak Lama Diingatkan Bahwa Stunting Di NTT Sangat Tinggi So Perbaiki Gisi Kita Gisi Anak Muda Kita Biar Kedepannya Bisa Bersaing Menjadi Akpol Akpol Yang hebat Dan Berbagai Pekerjaan Lainnya Bisa Bersaing Oke Mikir Dolog Jangan Asal-asal Protes Sel demolah Dan Perlu Diingat Bahwa Stunting Ini Yang cukup Tinggi Ini Bukan Hanya Terjadi Di NTT Saja Bahkan Di Seluruh Indonesia Anda Bisa Lihat Timnas Indonesia Contohnya Timnas Indonesia Contohnya Kata Arya Sinudinga Kurang Lebih Begini Dari Seluruh Atau Dari Ratusan Anak Indonesia Yang Mau Diseleksi Menjadi Pemain Timnas Indonesia Kemampuan Skillnya Di bawah Rata-rata Kurang Lebih Jadi Jadi Problemnya Dimana Problemnya Di Kita Sendiri Ya Gitu Oke Ingat Contoh Timnas Indonesia Bagaimana Disana Hampir Tidak Ada Orang Asli Indonesia Hampir Tidak Ada Orang Asli Indonesia Hampir Semuanya Berasal Dari Diaspora Atau Asalnya Kita Sebut Dinaturalisasikan Ke Indonesia Darah Campuran Sebelum Protes Riset Dulu Dan Ingat Bisa Jadi Juga Ada Orang Orang NTT Yang Merantau Di Luar Sana Yang Lolos Seleksi Di Luar Daerah Jangan Sampai Gara Gara Kalian Protes Mereka Yang Lain Juga Dikorbatkan Begitu Jadi Sebelum Protes Reset Dulu Mikir Dulu Jangan Asal Asal Protes Sel Demolah Ada Lagi Yang Katanya Gini Kalau Tidak Dirubah NTT Mau Merdeka Sendiri Kocak Anda Kocak Kita Merdeka Aduh Kocak Anda Ini Kocak Anda Bisa Masuk Penjara Anda Penjara Nanti Oke Cerdaskan Benar Kata orang Orang Tolol Tolol aja Susah Dijelasin Sudah Diklarifikasi Ulang-ulang Oleh Polda NTT Bahkan Di beberapa Video Bahkan Di TikTok Ini Udah Dijelasin Semuanya Diklarifikasi Semuanya Oleh Pengawas Internal Pengawas Eksternal Ada Juga Perwakilan Dari Orang Tua Anak Yang Lolos Calon Taruna Akpol Ada Juga Romo Yang Melakukan Klarifikasi Yang Melakukan Penjelasan Dan Dan Masih Banyak Lagi Tapi Orang-orang Tolol Ini Masih Juga Menuntut Kejelasannya Dia Pikir Semuanya Bisa Diteranjangin Gitu Memang Susah Lalu Apa Yang Menjadi PR Buat Kita Dan Menjadi Perbaikan Ke depan Ya Harusnya Kembali Ke diri kita Sendiri Kembali Lagi Persoalan Stunting Yang Paling Penting Sehingga Anak Muda Anak Muda Kita Bisa Persaing Otaknya Tidak Lemah Fisiknya Bagus Bisa Tes Akpol Dan Lulus Oke Ingat Stunting Jangan Ikut Kayak Orang-orang Tolol Ini Yang Stuntingnya Berat Emang Gak Bisa Ditolong Yang Aduh Susah Sudah Dijelasin Masing Ngeyel Sudah Dijelasin Masing Ngeyel Emang Pantas Ya Intinya PR Kita Sebagai warga NTT Adalah Mencegah Stunting Tersebut Sehingga Sehingga Anak Anak Muda Anak Muda Kita Generasi Muda NTT Bisa Bersaing Kedepannya Di Segala Profesi Baik itu Polisi Tentara Dokter Wapun Lainnya Otak Kita Tidak Lemah Visi Kita Bagus Oke Ingat Jangan Ikut Orang Orang Stunting Yang Protes Tanpa Data Kalau Bisa Kapolda Penjarakan Aja Mereka Penjarakan Aja Gak Berbobot Gak Berbobot Baik Sobat Sekalian Demikian Saja Berbobot Video Yang Coba Reaksi Terkait Reaksi Dari Masyarakat NTT Akan Calon Taruna Dari Polda NTT Yang Dimana Ada Sebelas Orang Yang Lulus Disinyalir Hanya Ada Satu Atau Dua Orang Dari Asli NTT Sedangkan Selebihnya Adalah Putra Putri Yang Bukan Asli Dari NTT Sehingga Ada Yang Mengatakan Bawa NTT Itu Bukan Nusa Titipan Tetangga Artinya Bawa Ini Yang Lolos Itu Adalah Rata Putra Putri Dari Luar NTT Yang Mungkin Saja Kebetulan Tinggal Di NTT Sedangkan Orang NTT Asli Tidak Ada Yang Bisa Lolos Mungkin Hanya Satu Dua Orang Dan Di video Terakhir Ada Juga Yang Meluruskan Mungkin Kita Perlu Menyadari Bahwa Mungkin Secara Fisik Ataupun Akademik Kita Kalah Dikarenakan NTT Sebut Sebagai Provinsi Yang Dengan Angka Stunting Yang Cukup Tinggi Tapi Kalau Ini Menjadi Alasan Juga Sebenarnya Kita Bisa Buktikan Bahwa Dalam Banyak Hal Orang NTT Tidak Kalah Tapi Dalam Situasi Seperti Ini Masa Kodari Sebelas Semua Mungkin Sekitar 80-90% Itu Dari Luar NTT Ini Yang Menjadi Sesuatu Atau Sebuah Pertanyaan Besar Oleh Warga NTT Terhadap Lolos Sebelas Calon Teruna Ini Yang Mudah Mudah Untuk Kedepannya Bisa Kesempatan Kesempatan Yang Akan Datang Baik Sahabat Sekalin Yang Mungkin Ingin Berkomentar Silahkan Tulis Komentar Di Kolom Komentar Demikian Saja Perjumpaan Kita Untuk Kesempatan Kali Ini Sampai Berjumpa Kembali Di Video Kami Selanjutnya